us ini dia kita melewati tikungan fenomenal ketikungan gotean yang sangat banyak sekali kejadian kecelakaan disini ya kita melewati tikungan satu favorit warga yang ingin melintas dari pacet kecanggar itu dia mantap sekali ya ini dia jembatan favorit kalau kecanggar yaitu sebagai jembatan perbatasan antara kota batu dan kabupaten Mojokerto bener-bener trip rasa piknik kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Mimin Busjatim Oficial di video part 2 ini insya Allah Mimin akan ikut trip ya setelah tadi video part pertama Mimin ikut acara launching ya dengan kemeriahan yang sangat-sangat meriah sekali dihadiri para pejabat serta Direktur BO Bagong sendiri ya yang mana bagi kalian yang belum nonton langsung saja tonton videonya di part 1 ya yang mana part 1 juga dijelaskan gimana interior dan eksterior angkutanya ya serta tarif dan lainnya ya langsung saja gas ken guys tonton video part 2 nya ya yang mana sangat seru sekali ya bagi kalian yang ingin nonton gimana perjalanan kali ini ditempuh dari Mojokerto sampai dengan kota batu dan kemudian balik lagi dari kota batu ke Mojokerto ya yang mana nanti terpisah dengan 2 part lagi selanjutnya jadi totalnya ada 3 part videonya ya gas ken jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tonton sampai akhir ya agar nanti Mimin bisa update terus bus Jawa Timuran lainnya oke oke kali ini Mimin akan mencoba dengan uji coba langsung ya yaitu di rute Mojokerto via Canggar dan mebatu ini ya langsung oke langsung berangkat ya guys ya kita langsung berangkat mencoba PP ya yaitu dari Mojokerto ke Batu kali ini yang akan dikomendoi Pak siapa Pak? Cahyo Pak Cahyo langsung mencoba pertama kali unit keluar lu sampai balik 10.12.25 kita menuju ke Batu lewat mana kali ini langsung saja kita uji coba kali ini penumpang langsung full kali ini ya oh kemana Pak? oh Batu atau gimana Pak? Al-Nalun wah langsung nyoba ini Pak ya cari bakso cari bakso cari susu nah bagi kalian yang penasaran dengan jarwanya ini dia jarwal bus AKDP non-ekonomi dari Mojokerto dan dari Batu yang mana setiap harinya keberangkatan sekitar 9 unit ya dari mulai jam 5 pagi sampai terakhir jam 16 sore ya langsung saja di capture sendiri ya Cangal wah langsung mencoba ini dengan ada armada bagong Mojokerto via Cangal ke Batu ini membantu atau enggak Pak? sangat membantu sangat membantu Mas ya wah apalagi dengan tarifnya yang agak miring lah agak miring ya ramah di kantong Pak ya betul dan jangan di skip ya Raya untuk nonton ya ini langsung sampai akhir tonton sampai akhir dijamin seru dan penuh adrenalin ketika nanti lewat jalur pacet sampai dengan cangat dan batunya dan pemandangannya dijamin indah pokoknya dan tonton terus sampai akhir video ini sampai jangan-jangan skip ya terima kasih ya adukannya tadi dari Terminang Kertajaya Mojokerto sampai ke Petikan Pacing gila ke kanan arah ke pacet ya langgu pacet ya Pak ya untuk retunya dari Terminang Kertajaya kali ini ya langsung keluar kemudian lurus ke arah Jalan Raya Mojokerto sampai Terminal dan ketika sampai di Pertigaan Pacing kemudian belok ke kanan ya ke Jalan Raya ke Jalan Raya arah Telangku pacet dan ketika sampai di Pertigaan Pasar Telangku nanti belok ke kiri arah ke Kutorjo oke lewat Kutorjo Telangku arah Kutorjo dan sekarang kita sudah sampai di Pasar Telangku dan jangan di skip di skip ya Raya untuk nonton ini langsung sampai akhir tonton sampai akhir dijamin seru dan penuh adrenalin ketika nanti lewat jalur pacet sampai dengan cangkat dan batunya dan pemandangannya dijamin indah pokoknya jangan tonton terus sampai akhir video ini sampai jangan-jangan skip ya terima kasih oke oke ini dia pertigaan pesanggerahan yang mana bertemunya dari jalur Pasar Telangku tadi ketemu di sini dan langsung saja belok kanan ke arah ke Bundaran pacet dari perai kanan bu ayo dari perai kanan atur ini ya jadi memang kemungkinan dilewatkan ke arah jalur wisata seperti nanti arah dari Kota Rejo ke Paco banyak sekali wisata dan ada juga pondok pesantren dari Kiai Asep yang mana bagi kalian yang para santri pondok pesantren bisa juga turun di depan pondok pesantren ya kalau naik bus AKDP dari feeder angkutan bagong kali ini dan langsung belok ke arah sampai Bundaran pacet nantinya oh iya untuk naik turun penumpang dari terminal Mojokerto sampai ke arah Bundaran pacet tidak boleh menaikkan turun ya jadi hanya bisa menurunkan penumpang saja karena di sepanjang itu masih ada angkutan lokal jadi ya mohon maklum untuk keadaan seperti ini ya jalan ya untuk kontur jalan antara dari Kutorejo atau Ketigaan Besang Kratari sampai dengan Kejamatan Pacet dan seterusnya ya jalan tidak terlalu naik signifikan dan juga nanti untuk mungkin persiapan ketika akan menaiki tanjakan setelah pacet arah janggar ya dengan itu kan nanti ketika itu bisa kondisi prima serta agar tidak terjadi apa-apa nantinya dan tonton terus sampai akhir video ini sampai jangan skip ya terima kasih oke kita sudah sampai di Pacet ini dia pertikaan yang tempis dari gelangku tadi ini ya kawasan ini ini namanya gelangkai cek ini 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 langsung mengitari bunda dan pacar kemudian belok ke kanan dan ke kiri arah langsung ke tanjakan Canggar ya jadi nanti kalau bisa naik turun di sini dan nanti Insyaallah kedepannya akan standby di bunda dan pacar ini ya untuk turun ataupun naiknya nanti di asum kita menter hai 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 berdek lena panas eh panas apa nih ini yang kita tunggu dulu melihat pemandangan langsung menyaksikan dari view gunung pelirang beserta pegunungan Anjas Moro ya dari turunan setelah Bunda dan pacet dengan view yang sangat ciami ya mantap sekolah ini disampai Bunda dan pacet jam 12.06 memang angkutan ini sangat cocok sekali untuk kalian yang berwisata apalagi menyaksikan pemandangan dari jalur eksotisnya atau jalur ekstrimnya Canggal ya karena jalur ini adalah jalur yang fenomena benar sekali di Jawa Timur khususnya ya dengan melewati pertengahan pegunungan Anjas Moro dan Gunung Arjuna ulirang sangat-sangat rekomen sekali bagi kalian yang ingin berwisata menikmati keindahan alam ataupun sekedar mampir ke wisata air panas Canggar ataupun wisata sekitar antara kedua Kabupaten dan Mojokerto dan Kota Batu ya dek ya sangat recommended pokoknya penuh kemana aja ya di sini aja ayo Masa apa yang rombong yang rombong hai 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 dan tonton terus sampai akhir video ini sampai jangan skip ya Terima kasih ya perdana angkutan umum melewati daerah pacet arah Canggar ya dengan menaiki tanjakan serta tikungan yang fenomenal yaitu di tikungan Pak tikungan jeneng apa Pak singkwi singkwi kita langsung nandak di tikungan yang sangat fenomenal yang biasanya untuk sangat banyak banyak kecelakaan ini dia tikungan gotean yang banyak sekali kecelakaan sepeda motor ya yang remblong dari atas karena panjang dan lamanya turunan tajam ya serta tikungannya sangat terajam yang sangat fenomenal sekali ini di jalur Canggar pacet perdana lewat sini guys dan merasakan angkutan umum dari bagung bis yaitu Mitsubishi Center dan setelah dari sini ini dia kita melewati tanjakan atau turunan yang memang sangat panjang sekali ya dengan kondisi kendaraan harus ekstra ya kalau ketika lewat sini ya karena sangat memungkinkan untuk enggak kuat ataupun remblong ya memang sangat ekstrim mungkin sekali ini tanjakannya dan panjang ya lumayan ini dan tidak salah juga ya untuk angkutan terbaru dari Mojokerto via Canggar batu ini bakong mengeluarkan driver-driver pilihan terbaiknya ya untuk mengisi jalur ini ya karena selain terbaik juga harus berpengalaman ya karena memang jalur ini juga salah satu jalur yang terekstrim di Jawa Timur ya memang bukan main pokoknya kalau lewat sini wow mantap oke ini dia kita menaiki tanjakan yang sangat panjang dan curam dan kita saksikan mantap sekali rek rek ya 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 mantap-mantap ya ini kita langsung live streaming tadi lupa Mimin mau live streaming ya sorry dari Mojokerto ya oke betul mencoba trip Mojokerto via Canggal langsung ke Batu ya kali ini Mimin bagi kalian penasaran gimana keseruan perjalanannya ini dia sambil merekam ya kawasan betal lindung sendi dan wisata langsung saja menyaksikan ini sangat potensial sekali ya kita lewat sini karena termasuk jalur wisata yang sangat ekstrim atau dibilang ekstrim ya karena banyak sekali kejadian ketika dari mana dari Batu ke arah Mojokerto khususnya ya maaf 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 dan ini dia awal atau titik terakhir dari Tanjakan Sendi Kotean ya mantap sekali ini dan ini titik terakhir setelah itu ini setelah ini kita istirahat sebentar sekitar 15 menit di daerah rest area sendi untuk mengoptimalkan mesin serta kampas remi agar kita obong atau panas nantinya ini dia kita tadi sudah melewati Tanjakan paling tinggi yang juga Tanjakan terlama ya Pak ya kita sudah kita memasuki area sendi sendi 1 batis di dua ini ini dia awasan bisa langsung ini kita istirahat 10 menit di kawasan sendi 2 Pak ya ini ya ya oke rest area sendi untuk menjaga mesin tetap prima dan mendinginkan mesin juga karena tadi setelah melewati Tanjakan yang sangat terjal setelah tikungan di pacet tadi oke kita sudah sampai di rest area di kawasan sendi ya yang mana kali ini kita istirahat dulu ya untuk mendinginkan mesin sebentar agar supaya terus prima ya ketika tadi menaiki Tanjakan yang sangat ekstrim sekali ya dibilang ekstrim karena turunannya tuh lama sekali panjangnya tuh lebih dari 5 km ya kurang lebih barangkali kalian yang tahu dan ini dia kita istirahat wajib diistirahatkan disini dan nanti setelah dari sana juga dari batu juga harus istirahat sekitar 10 menit atau 20 menit ketika turunan nanti ya mantap ya ini unit kedua yang diuji coba pada hari ini ya ini dia unit ketiga datang ya dan memang kali ini launching perdana ini sekitar 4 unit yang unit keempat masih tertinggal di bawah makanya ini unit ketiga yang mana juga ada disuk yang ikut untuk merasakan uji coba pada kalian dan mimin naik unit pertama dan langsung saja berangkat ya langsung diberangkat kembali menuju ke jangat dan batu setelah kita memasuki kawasan hutan lindung tahura radensuryo ya namun ya 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 selamat menikmati 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 di kawasan selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati juga banyak menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Hai kawasan Bumi Aja Tung Rejo Bumi Aji batu ya setelah kita sudah mendekati pusat kota batu dan nanti berhenti di terminanya ataupun untuk menaikkan turun penumpang dari terminal sampai selekta itu tidak boleh ya untuk turun boleh tapi cuma menarikkan belum boleh ya dan dari selekta ke Cangat baru boleh Cangat sampai dengan Bunda dan pacet baru boleh kita kita sudah mendekati di kota ini kalau datang merah terlambu merah hai 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 berub arokus berubatan 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 beruk herulu Alhamdulillah kita sudah sampai di Kota Fatuh 14.23 Itu udah nalun tak? Nalun-nalun batu Ini Balas luatnya ya nih Sayyik Bukan ini Bukan ini Gini-gingin ya Gini-gingin ya Gini-gingin ya Gini-gingin ya Sayyik Gini-gingin ya Gelong separuh Gini-gingin Gini-gingin ya bagong malang one robo memang rute bagung ini mempertemukan beberapa rute ya kayak ini malam Ponorogo ketemu ketemu klitar pare kemudian tulung Agung dan ini juga terakhir ketemu dengan Mojogetobaru kalau 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 teluk modelnya dimutar model bakal iya ini 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 masuk terminal aku berlaku ini sampah lagi bentar ini ini juga ini juga ini juga sekarang alhamdulillah kita sudah sampai di terminal batu pukul 14.10 nah ini dia perdana di kota batu berdana sampai di kota batu ya setelah menemukan perjalanan kurang lebih hampir 3 jaman tadi dengan istirahat interval di beberapa tempat seperti sendi kemudian juga daerahnya langsung disambut penumpang rasa para wisata penumpang perdana penumpang perdana penumpang perdana dan demikianlah beraya sudah trip mimin kali ini di trip dari Mojokerto ke batu menggunakan bagong trans jatim Tia Cangal dan Tia sendi ya dengan tarif 0 rupiah pada launching kali ini dan jangan lupa tonton terus videonya di bus jatim official ya konten terbaru tentang bus jatim yang selalu update di youtube anda serta channel kesayangan anda terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih